ya setelah kita selesai untuk mengisi semuanya lalu kita klik simpan disini ya nah setelah kita klik simpan nah nanti akan terdaftar seperti ini ya nah ini sudah terdaftar ya nomor nicknya, nomor kakak, nama lengkap alamat sesuai domisili status pendaftar terdaftar ya, kita bisa edit disini oke, sebelum kita lanjut videonya ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa like, share, and comment video-videonya ayo kita mulai let's go halo guys semuanya kembali lagi bersama saya di channel tempatnya belajar channelnya tutorial video kali ini saya akan memberikan tutorial atau taca-cara bagaimana mendaftar DTKS ya dimana DTKS tersebut adalah data terpadu kesejahteraan sosial dimana data tersebut akan digunakan untuk kartu Jakarta Pintar kartu Lansia Jakarta kartu anak Jakarta dan lain sebagainya ya, sebagai data terpadunya jadi diambil dari situ semua ya, untuk kesejahteraan kesejahteraan sosial nah, langsung saja kita masuk ke dalam website-nya dtks.jakarta.go.id oke, enter nah, nanti tampilannya seperti ini kita masuk ke sini kita buat akun pendaftaran dulu ya, buat akun pendaftaran klik yang warna biru buat akun pendaftaran nah, nanti masuk di sini nah, ini kita sediakan dulu nah, ini nanti loginnya ya nah, di sini kita buat akun pendaftaran kita terlebih dahulu masukkan nick-nya dulu ya nick-nya ini nick kepala keluarga ya nick kepala keluarga oke, nama lengkapnya nah, ini karena janda, jadi kepala keluarganya perempuan nah, kalau seandainya masih ada suaminya atau masih ada kepala keluarga bapaknya maka yang diisi nick dari bapaknya ya, jadi seperti itu nah, alamat email kita nah, alamat email yang ingin kita buat ya nah, di sini saya pakai alamat email nomor telepon oke nah, ini kita buat kata sandinya dengan kombinasi ya huruf besar huruf kecil serta angkanya nah, ulangi kata sandinya ya, setelah nanti tertulis di sini password sama maka kita klik daftar oke kita klik daftar nah, setelah mendapatkan notifikasi berhasil mendaftar terima kasih nah, setelah itu nanti kita masukkan email atau nick dari pendaftar atau kepala keluarga serta password yang tadi kita buat ya, langsung saja kita masuk di sini menggunakan nick saja nah, setelah itu password yang tadi kita masukkan nah, ini untuk kodenya kita harus mengikuti kode yang ada di gambar ya, 8DT E NE klik login ya, nah di sini setelah masuk ke dalam sini nah, kita input pendaftaran baru ya, karena ini kita mau mendaftar baru input pendaftaran baru ya, setelah masuk di sini kita masukkan pertama statusnya dulu nah, di sini statusnya sebagai apa ya, kepala keluarga atau anggota keluarga karena yang bersangkutan kepala keluarga maka saya klik kepala keluarga nah, setelah itu kita ketik nicknya ya nah, nomor kakaknya kita tulis juga nama lengkap dari kepala keluarga nah, jadi sebaiknya yang menulis di sini itu kepala keluarga ya, jangan anggota keluarga ya, lebih cepat ya karena mewakili semua anggota keluarga kepala keluarganya ya, tempat lahirnya oke ini jenis kelamin tanggal lahirnya kita cari klik klik tahunnya lagi nah, di sini baru kita bisa masuk ke tahun berapa ya nah, dia tahun 80-an berarti kita ke kiri nah, 80 nah, 80 berapa 82 oke, setelah tanggal lahirnya kita tulis nah, di sini ini agamanya kita isi ya, lalu ke bawah nah, pendidikan terakhirnya jenis pekerjaannya nah, kita tulis langsung ya jenis pekerjaannya ya karena persakutan belum bekerja jadi saya tulis kibu rumah tangga kolongan darahnya jika tidak tahu maka kita klik tidak tahu kalau tahu A, B, A, B atau O kita klik golongan darah kita ya, kalau tidak tahu kita klik tidak tahu ya, status pekawinan di sini nah, ini belum kawin kawin cerai hidup atau cerai mati karena di sini dia jenda cerai mati kita klik cerai mati status hubungan dalam keluarga nah, di sini nah, kepala keluarga ya nah, status hubungan dalam keluarga jadi dalam satu keluarga nah, statusnya itu dia siapa ya, bisa suami istri, kepala keluarga anak, atau dan lain sebagainya ya nah, keluarga negaraan di sini Indonesia lanjut kita ke bawah nama ayah nama ayah dari kepala keluarga ya ayah kandung ya yang ada di kartu keluarga nomor HP jenis disabilitas jenis disabilitas dia punya disabilitasnya kalau tidak ada ya, kita tidak perlu tulis di sini jenis bantuan yang diharapkan dan di sini bantuan yang diharapkan oleh kita apa saja ya, ditulis di sini nah oke karena dia tidak punya anak yang dibawa umur 6 tahun jadi dia tidak meminta bantuan kartu anak Jakarta kalau atau anak Jakarta jika kita mempunyai anak yang dibawa 6 tahun atau anak yang dibawa usia sekolah ya jadi seperti itu nah ini KJP Plus KJFU Kartu Jakarta pengasiswa unggulan KALJ Kartu Lansia Jakarta kita bisa klik juga nah ini PKH terus BPNT nah PBI nah boleh dicetang semuanya boleh ya boleh dicetang semuanya KAJ juga dicetang boleh boleh ya itu alamat alamat KTP boleh ya nah ini alamat alamat KTP ya alamat sesuai dengan KTP kita atau dengan kartu keluarga ya oke RT-nya sesuai dengan kartu keluarga nah kode postnya sesuai dengan kartu keluarga kita lanjut kita kebawa ke provinsi nah provinsinya DKI Jakarta kabupaten kotanya Jakarta Selatan wilayah Pancoran kurahannya Pancoran oke nah ini jika alamat domisilinya sesuai dengan KTP maka kita centang alamat domisilinya sesuai dengan KTP ya jika tidak sesuai dengan KTP nah kita tulis alamat domisilinya dimana ya seperti itu ya nah karena ini sesuai dengan KTP kita centang saja sesuai dengan KTP lanjut lagi kita kebawa nah disini ya oke diharapkan sebelum simpan klik tombol cek untuk verifikasi kesesuai data nah jadi kita harus klik terlebih dahulu cek ya ini yang warna putih jika belum dipilih kalau sudah dipilih warna hijau ya seperti itu kita klik cek nah ini loading tunggu sebentar ya untuk mencek data kita sudah sesuai atau belum ya setelah kita cek dan sudah ada tandanya ya kita klik ini apakah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan galon bermerek ya seperti aqua fit dan lain sebagainya nah itu tidak termasuk air isi ulang ya jika kalian untuk airnya air isi ulang tidak bermasalah maka kita klik tidak nah nanti setelah itu rata-rata penghasilan kita klik nah ini dia dari sekitar 2 juta sampai 3 juta nah setelah itu ya setelah kita selesai untuk mengisi semuanya lalu kita klik simpan disini ya nah setelah kita klik simpan nah nanti akan terdaftar seperti ini ya nah ini sudah terdaftar ya nomor nicknya nomor kaka nama lengkap alamat sesuai domisili status pendaftar terdaftar ya kita bisa edit disini oke ya setelah kita selesai mendaftar di DTKS maka kita akan ada di dalam list pendaftar FMOTM atau list pendaftar DTKS dan setelah itu kita akan menunggu nanti akan ada petugas yang menghubung kita dan akan menurvei ke rumah kita untuk bagaimanakah layak atau tidaknya kita mendapatkan DTKS atau kita masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial untuk itu tinggal menunggu bagaimana petugas dari dinas sosialnya selesai video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like and comment video-videonya dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita saudara kita keluarga kita serta tetaga kita yang membutuhkan jika belum terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe yang berwarna merah hingga menjadi abu-abu terima kasih abu-abu